Terkait rencana relokasi pedagang Pasar Tengah yang dilakukan pemerintah kota Pontianak, para pedagang meminta rentang waktu selama sebulan. Pedagang menilai kawasan ini belum masuk tahap penataan dan hanya sebagai keluar masuk kendaraan Alat Barat saja. Rencana pemerintah kota Pontianak yang akan menata kawasan Pasar Tengah disambut baik sejumlah pedagang di Jalan Asahan. Namun pedagang meminta kepada Pemkot Pontianak untuk memberikan rentang waktu hingga lepas lebaran. Perwakilan pedagang Jalan Asahan, Syarif Abdurrahman mengatakan, hingga saat ini para pedagang belum mengetahui tempat sementara yang akan diarahkan ke Jalan Barito dan hanya sebatas mendengar informasi dari Pemkot Pontianak. Ini kan kalau kata pemerintah harus pindah, kalau pindah kan kami harus disiapkan tempat relokasinya bang. Relokasinya sampai sekarang kami nggak tahu nih hanya disebutkan di Barito lokasi. Tapi tentang rantau mana lokasi, posisi kami khususnya pedagang Asahan kami belum pernah diarahkan. Nah, sedangkan di Barito kan sudah banyak blok-blok lain yang sudah membangun. Bukan hanya untuk Asahan. Nah, ada bangunan-bangunan yang sudah dibokar itu yang harus masuk ke Barito. Nah, nanti untuk Asahan bagaimana apakah kami harus berunturan lagi orang-orang yang ada di lapangan Barito. Sementara Wali Kota Pontianak, Sutar Miji, mengatakan, Pemerintah Pusat telah melakukan tender dan sebelum pelaksanaan pengerjaan proyek, Pemkot Pontianak diminta untuk segera mensterilkan kawasan tersebut. Kasih pasar, pasar tengah, udah pindah, harus pindah sementara dari tujuh titik. Apakah bangunan itu mau dibangun mulai sebelum lebaran atau setelah lebaran itu urusan nanti. Karena kementerian minta itu kosong dulu, baru dia mau ngucurkan dana. Nah, sekarang saya mau jangan undah sampai belebaran, tapi kios masing-masing bayar. Dari Pontianak, Berlian Pasuri melaporkan.